Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenernya. Hai, ketemu lagi sama aku Roskamah Dewi di Sifat Top 3 yang pastinya menyajikan berita-berita terbapu layar. Penasaran? Ini dia. Berita pertama, Al-Ghazali terekam kamera sedang terkapar di depan sebuah ruko. Video yang memperlihatkan hal tersebut diunggah sebuah akun gosip di Instagram. Dalam unggahan itu dituliskan lokasi kejadian berada di Condit, Jakarta Timur. Tak berselang lama, ayah Al yaitu Ahmad Dhani mengunggah video yang memperlihatkan Al sedang ditolong warga. Di kolom caption, Dhani hanya menuliskan singkat, Al kecelakaan, mohon doa. Namun pernyataan itu dibantah polisi. Menurut Kepala Unit Laka Lantas Flores Metro Jakarta Timur, yaitu AKP Agus Suprayanto, Al tidak mengalami kecelakaan. Menurut Agus, mobil Al tiba-tiba berhenti mendadak. Belakangan diketahui Al pingsan saat sedang mengemudi. Anehnya, usai kejadian ini, Al justru mengunggah fotonya saat di pesta ulang tahun penyadi Nadira Adnan. Loh, kok bisa ya pingsan gitu pas lagi nyetir, tapi pasing foto pas lagi di pesta ulang tahun. Kok bisa gitu ya? Berita kedua, kiriman sejumlah paket dari Cina bikin heboh warga Jogja. Hmm, kira-kira isinya apa ya? Paket-paket tersebut dialamatkan ke sejumlah warga. Anehnya, warga yang mendapatkan kiriman paket tidak pernah memesan sesuatu. Paket ini dikirim dengan sistem cash on delivery, di mana penerima diwajudkan untuk membayar di tempat. Sejumlah warga yang merasa tidak memesan menolak untuk membayarnya. Informasi yang beredar menyebut paket ini berisi narkoba dari Cina. Namun, hal ini belum terbukti. Sebuah paket yang dibuka oleh polisi di gudang jasa ekspedisi ternyata berisi jam tangan. Sampai saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut. Hmm, serius banget nih. Kita gak mesen apa-apa, tapi dikirimin paket. Terus disuruh bayar lagi di tempat. Aneh banget. Berita terakhir, Rimbat pun lagu Jokowi saja bikin heboh warga Nes. Dari info yang beredar, Empat operator yang menyediakan layanan tersebut adalah Telkomsel, Indosat, XL, dan Tri. Namun, pihak Telkomsel membanta informasi itu. Dari penelusuran pisah, Provider Tri memang menyediakan layanan tersebut. Namun, judul lagu yang dimaksud bukan Jokowi saja, Melainkan Jangan Pernah Berubah. Lagu yang dibawakan papa, tebok bersama rega, rege, dan riri ini Melanturkan lirik berbunyi Jokowi saja, Jokowi saja, Jangan Pernah Berubah. Menyikapi hal ini, Kemko Minfo menyebutnya sah-sah saja. Mengingat, Tidak sama antara operator dan penyedia konten bersifat bisnis to bisnis. Yang penting, konten itu tak bertentangan dengan Pancasila Atau mengadung unsur pornografi, Tara, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Wah, ternyata sah-sah saja ya kampanye lewat RBT. Kira-kira banyak nggak yang pasang RBT ini? Kalau kamu mau pasang nggak? Oke, selesai juga untuk FIFA Top 3 hari ini. Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.cord.id Dan subscribe channel viva.cord.id di sini. Nonton video FIFA yang keren di sini ya. Like, share, dan komen video ini pastinya. Viva.cord.id, number one, nyeselnya. Bye-bye!